Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi trik agar bougainville dan tanaman hias lainnya berbunga dengan lebat. Metode yang saya gunakan kali ini adalah pupuk organik cair dari hasil fermentasi air cucian beras. Saya akan menunjukkan cara melakukan fermentasi air cucian beras serta cara penggunaannya. Untuk itu, simak video berikut ini tanpa skip. Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan update menarik lainnya. Fermentasi air cucian beras mengandung mikroorganisme lokal, yaitu jenis bakteri yang menguntungkan, bukan mikroba patogen atau parasit. Bahkan, keberadaan fermentasi air cucian beras pada media tumbuh tanaman dapat melindungi tanaman dari serangan penyakit, menyuburkan tanah dan tanaman hingga memacu pertumbuhan generatif pembungaan. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas mikroorganisme lokal sebagai dekomposer, maka bahan-bahan organik tersebut terurai dan mengandung sejumlah nutrisi. Fermentasi air cucian beras ini mengandung mikroorganisme yang bekerja mengurai bahan-bahan organik seperti karbohidrat, selulosa, dan lainnya. Hasil dekomposisinya melepaskan sejumlah hara yang bermanfaat untuk tanaman. Makanya, fermentasi air cucian beras ini biasanya disebut juga dengan POC atau mol air cucian beras karena mengandung mikroorganisme dan juga ada unsur hara di dalamnya. Ketika diaplikasikan pada tanaman, bahan organik dari air cucian beras akan terdekomposisi secara pelan-pelan dalam media tumbuh serta melepaskan zat-zat anorganik seperti N, P, dan K untuk pertumbuhan tanaman. Namun, sebelum Anda menggunakan pupuk organik cair ini, Anda wajib melakukan beberapa syarat penting agar trik ini berhasil. Syarat pertama, bougainville harus dipangkas terlebih dahulu. Pangkas ranting-ranting muda tanaman bougainville Anda, sehingga hanya menyisakan batang yang dewasa. Batang atau ranting dewasa ditandai dengan warna kecoklatan dan batang yang keras. Hal ini wajib Anda lakukan sebelum melakukan perangsangan pada bunga. Jika tidak, sudah dipastikan trik ini akan gagal. Pemangkasan ini bertujuan untuk mengurangi penguapan pada siang hari di bawah paparan sinar matahari. Syarat yang kedua, media harus kering. Jangan menyeram tanaman bougainville Anda selama 3 hari penuh. Atau hingga daun bougainville terlihat sedikit layu. Pastikan agar kondisi bougainville Anda dalam keadaan sehat. Tanpa adanya penyakit yang ditandai dengan daun menghitam dan daun tanpa keriting atau keriput. Untuk cara fermentasinya sangatlah mudah, Anda hanya perlu menyiapkan 1 liter air cucian beras, 1 sendok gula merah yang telah direbus. Terima kasih telah menonton! Kemudian campurkan kedua bahan tersebut ke dalam botol plastik. Kocok bahan tersebut agar kedua bahan itu tercampur seluruhnya. Kemudian, diamkan bahan tersebut selama 3 hari. Setelah 3 hari, bahan tersebut siap untuk digunakan sebagai pupuk alami yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Cara penggunaannya adalah dengan mencampurkan ke dalam air saat menyiram. Gunakan 1 gelas atau 200 ml fermentasi air cucian beras dan campurkan ke dalam 5 liter air bersih. Kemudian siramkan pada media tanam dalam pot Anda. Anda dapat menggunakan fermentasi alami ini setiap 3 hari sekali atau 1 minggu sekali sesuai dengan tingkat kesuburan tanaman Anda. Selain manfaat untuk tanaman langsung, air cucian beras juga bermanfaat untuk media tumbuh atau tanah. Secara umum dapat memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologis media tumbuh. Membuat struktur tanah lebih gembur karena adanya bahan-bahan organik dalam media tumbuh. Membuat media tumbuh semakin baik dalam hal kapasitas tukar kation. Bahan organik dalam media tumbuh akan selalu terurai dan tersedianya hara tanaman karena adanya mikroorganisme dekomposer. Untuk memaksimalkan hasilnya, perhatikan syarat berikut ini. Tanamlah bougainville Anda pada media yang tepat. Jika ingin bunga bougainville dapat tumbuh dan berbunga dengan cepat, salah satu yang harus diperhatikan adalah media tanamnya. Media tanam yang baik bagi bunga bougainville adalah campuran tanah dan humus yang memiliki kesuburan cukup tinggi sirkulasi udara yang baik. Perlu diperhatikan juga suhu di daerah bunga bougainville ditanam. Bila ditanam di daerah bersuhu dingin, tidak disarankan untuk meletakkan bunga menanam di luar ruangan. Sebab pada iklim yang lembab, bunga bougainville tidak akan berbunga. Kemudian, penyinaran yang cukup. Tanam atau letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Jangan sampai diletakkan atau ditanam di tempat yang terhalang dari sinar matahari. Bunga bougainville termasuk jenis tanaman yang memerlukan sinar matahari selama sehari penuh. Kemudian, lakukan penyiraman yang cukup. Penyiraman yang teratur sangat mempengaruhi perkembangan bunga bougainville. Bila terlalu banyak atau terlalu sedikit penyiraman, maka akan menghambat pertumbuhan bunga bougainville. Lakukan penyiraman bunga bougainville sehari satu kali, pada pagi hari dengan jumlah secukupnya. Jika musim hujan, tidak perlu melakukan penyiraman karena dikhawatirkan kelebihan pasokan air. Jika kelebihan pasokan air, maka tanah mengalami kejenuhan air sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan oksigen dan kelebihan CO2. Akibatnya, fungsi akar dalam bunga bougainville untuk menyerap air dan tanah justru mengalami gangguan. Kemudian, pemangkasan cabang dan ranting secara berkala. Pangkaslah ranting atau cabang bunga secara teratur. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan keduanya untuk tumbuh dan membuat bunga kertas tampak lebih subur dan terlihat cantik. Cukup potong pada cabang atau ranting yang panjangnya berlebihan. Pemotongan ini memerlukan seni estetika yang kita miliki. Jika salah dalam memotong, bisa-bisa bunga bougainville tidak lagi menjadi cantik. Selanjutnya, pemberian pupuk secukupnya. Bunga bougainville sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak pupuk. Akan tetapi, jika ingin bunga yang lebih subur, pemupukan bisa dilakukan secukupnya saja. Proses pemupukan pada bunga kertas dilakukan saat pembungaan. Disarankan, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau pupuk kompos dengan takaran secukupnya. Hindari penggunaan pupuk kimia, apalagi jika Anda tidak terlalu paham dengan fungsi dan kegunaannya. Yang terakhir, lakukan stres air. Perlu diperhatikan bahwa ada masa dalam satu tahun, bunga kertas tidak memerlukan air. Yakni pada saat pembungaan. Pembungaan biasanya diawali dengan keadaan stres air. Artinya untuk memacu proses pembungaan tanaman membutuhkan kondisi kekurangan air dalam jangka waktu tertentu. Masa ini diawali dengan munculnya satu atau dua buah kuncup bunga kertas dan biasanya terjadi selama tiga sampai empat hari. Pada masa tersebut, kita tidak perlu menyiram bunga bougainville dengan perhitungan tanaman tidak akan mati selama tidak kita siram air. Setelah masa tersebut dilewati, kemungkinan daunnya akan rontok sebagian dan bunga bougainville mulai mengeluarkan kuncup. Sekian tutorial saya kali ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!